Mantan Kapolres Bukit Tinggi sekaligus anak buah Teddy Minahasa AKBP Dodi Prawiran Negara dituntut 20 tahun penjara dalam sidang Senin lalu. Sementara Linda Pujastuti wanita yang mengaku istri siri Teddy dituntut 18 tahun penjara. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 27 Maret yang lalu. Dodi dianggap secara sah menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu. Selain dituntut 20 tahun penjara, Dodi didenda 2 miliar rupiah. Tuhan, menjatuhkan penjara terhadap pendapatan, Dodi Prawiran Negara. Selama 20 tahun dan mendatang sebesar 2 miliar rupiah. Subsiden 6 bulan penjara di Korang. Selain Dodi, terdakwa lain yakni Linda Pujastuti dituntut 18 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa lain yakni mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto dengan hukuman 17 tahun penjara. Kasranto juga didenda 2 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Kasranto terbukti bersalah dan disangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Ainews melaporkan.